Semua harus kembali ke Tuhan, kalau kita mau sungguh-sungguh punya happy family, kalau kita mau punya keluarga yang diberkati. Everything must start and begin with Christ, dengan Kristus. Apa yang kita mau ajarkan ke anak-anak kita, paling semuanya hanyalah sesuatu yang duniawi. Warisan yang papa mama bisa kasih ke putra-putrinya, yang terbesar, yang termulia, adalah Injil yang mereka bisa beritakan kepada anak-anak mereka. Buat apa kita bisa memberikan kepada mereka segala sesuatu di dunia ini, tetapi mereka kehilangan nyawanya suatu hari. Zaman sekarang ini memang tidak populer bicara tentang neraka, sorga apalagi neraka, tetapi tetap firman Tuhan berkata neraka ada, sorga ada. Buat apa kita itu menggiring keluarga kita kepada sesuatu, prosperity, kemakmuran, sukses sekolah, suatu hari jadi orang, tapi ujungnya dia binasa. Buat apa kita bilang kita cinta papa mama kita, tapi kita gak pernah memberitakan Injil kepada mereka, takut nanti mereka marah. Mendingan saya dimarahi daripada mereka binasa. Mendingan saya dikucilkan. Apa sih kekhawatiran anda, kekhawatiran kita, kalau anak-anak muda mungkin takut allowance atau uang saku gak diberi, sekalipun kalau anda diusir dari rumah, it's worth it. It's worth the attempt. Tetap perlu kita belanin, karena orang tua tidak bisa kita tolak ukur dari allowance yang mereka beri atau uang saku yang mereka berikan. Orang tua terlalu berharga buat kita. Banyak orang mengatakan bahwa kekristenan itu, nanti kalau jadi orang Kristen kita gak uhau sama orang tua, jangan salah justru orang Kristen lah yang mengasihi orang tuanya, sampai pada taraf ingin menyelamatkan mereka secara kekal. Agama yang paling uhau sama, yang paling berbakti sama ortu, itu kristian nanti. Karena kita peduli sampai kehidup kekal mereka. Buat apalah? Mungkin yang kita takutkan bukan uang, mungkin kita sendiri sekarang juga lebih sukses daripada orang tua kita. Mungkin yang kita takutkan adalah mereka marah sama kita. Nanti mereka tersinggung sama kita. Kenapa sih takut banget ditolak? Mendingan saya ditolak papa mama saya daripada papa mama saya ditolak Tuhan. Kenapa saya takut untuk memberitakan Injil kepada mereka? Tentunya jangan semerta-merta langsung beritakan, doa dulu, hati itu harus digemburkan. Terima kasih telah menonton!